Intro Ruas tol Palimanan Kanci kini bertambah satu lajur atau dilebarkan 3 meter. Perlebaran ini dibuat di kilometer 208 hingga 210 atau tepatnya di kawasan res area yang biasanya menjadi titik kemacetan tol Palimanan Kanci. Ditargetkan seluruh pengerjaan mulai dari penambalan, pelapisan asfal hingga pembongkaran beton pembatas dan pemindahan alat berat akan rampung pada 31 Maret. Menurut pengelola jalan tol, pada tahun-tahun sebelumnya di titik res area 208 ini kerap terjadi penumpukan kendaraan khususnya akibat antrean masuk res area yang mengular. Tahun 2024 ini rencana harus balik itu one way 3 hari. Nah otomatis kan 3 hari ini tidak sepanjang waktu mudik 5 hari one waynya. Nah kita mengantisipasi kepadatan harus balik ini yang biasanya kondisi normal kita melakukan kontraplu sampai dengan melompati 208. Nah namun di tahun ini kita akan menambah kapasitas ya dari 2 menjadi 3 lagi. Selain pelebaran jalan, pengelola tol Palimanan Kanci juga menambah kamera pengawas atau CCTV yang tersebar di sepanjang 20 km ruas tol. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Terima kasih telah menonton!